Intro Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dalam mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK di wilayah Kabupaten Nganjuk melakukan penyekatan sirkulasi hewan ternak dengan mendirikan pos di 5 titik perbatasan masuk wilayah Kabupaten Nganjuk 5 titik wilayah itu masing-masing perbatasan masuk Kabupaten Nganjuk di Pace, Wilangan, Kertosondo, Rejoso, dan Jatikalen Di tiap-tiap pos penyekatan dijaga petugas gabungan dari anggota Polres, Kodim, dan petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Petugas menghentikan kendaraan yang membawa hewan ternak baik yang masuk maupun keluar Kabupaten Nganjuk Apabila tidak dilengkapi surat keterangan sehat dari daerah asal ternak maka petugas akan menghentikan perjalanan kendaraan Di pos penyekatan Rejoso berhasil menghentikan dua kendaraan yang membawa hewan ternak dari Bojonegoro menuju wilayah kecamatan Gondang Nganjuk Karena kedua kendaraan yang mengangkut delapan ekor sapi tidak dilengkapi dengan surat sehat maka petugas menghentikan kendaraan tersebut Meminta pemilik untuk mengurus surat sehat, kalau tidak dapat mengurus maka petugas akan memutar balik kendaraan tersebut Prianto, petugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kecamatan Rejoso mengatakan pos penyekatan ini didirikan untuk mengurangi penyebaran virus PMK karena di Nganjuk sudah banyak hewan ternak yang terpapar PMK Dalam rangka penyekatan ternak yang masuk maupun keluar untuk meminimalisir tingkat serangan PMK penyakit kumul dan mulut agar tingkat serangannya bisa ditekan seminimal mungkin bahkan kalau bisa di harapannya tidak ada Hasilnya untuk sementara yang sudah kita laksanakan tadi ada yang sudah lewat satu itu ada memang surat kesehatan sapi dari Dinas Setempat itu bisa kita loloskan dan ini kebetulan ada dua call lagi yang bawa sapi tapi belum ada surat ketanak sehat sementara kita tahan dulu Pak Untuk pemiliknya bagaimana Pak? Ya untuk pemiliknya tadi sudah dihubungi dan untuk segera memintakan surat kesehatan dari Dinas Pertanakan Setempat Sampai kapan Pak kegiatan ini akan dilaksanakan? Ya ini kalau dari jatalnya sampai tanggal 17 tinggal nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada Pak Kegiatan ini akan dilakukan supaya hingga 17 Juli 2022 di tiap-tiap pos penyekatan akan dijaga dua petugas dari Polres, Kodim dan petugas kesehatan hewan Dari Nganjuk, Arya di Suandito, Garda Tisi Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!